Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdashyakirin Hamdanna'imin Hamdaiywafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Fumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal murusaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute Yang berbahagia Kembali kita bertemu pada malam hari ini Dalam rangka melanjutkan Kajian Ilmu saraf Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Senantiasa diberikan Kesehatan Penuh oleh Allah SWT Diberikan kemudahan dalam segala urusan Dan juga diberkahi waktu dan umur Yang kita gunakan pada malam hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan pada malam hari ini Dinilai ibadah oleh Allah SWT Oke Seperti biasa Bapak Ibu Sebelum kita mulai Mari kita awali Kajian kita pada malam hari ini Dengan sama-sama membaca Umru Quran Al-Fatiha Kita hadiahkan semisal pahalanya Buat segenap orang tua Para guru Dan Semua orang yang sudah berjasa Dalam kehidupan kita masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ala alihi wa ahli baytihi Wadhurriyatihi Wa azwajihi Wa awlaadihi ajma'in Thumma ila jami'i ikhwanihi Minal anbiya'i wal mursale'in Wal awliya'i Wa shahada'i Wa salih'in Wa sahabati Wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wa al-ulama'i la'amilin Wa al-musallifin Al-mukhulisin Wa jami'i Al-malai'ikati Al-mukhulra'bin Thumma ila jami'i Al-muslimina Wa al-muslimat Wa al-mu'minina Wa al-mu'minat Min mashariq Al-aradi Ila ma'gharib Barriha Wa bahriha Al-ahiyai Milhum Wal-amwad Khususan Ila abainya Wa umahatina Wajadina Wajaddatina Waliqorubatina Waliikhwanina Wali-akhawatina Wali-mashaiikhina Wali-mashaiikh Wali-mashaiikhina Wali-mashaiikhina Wali-asati Thatina Wali-tullabina Wali-tolibatina Wali-mashaiikhina Wali-tilmi'ithatina Wali-man ahsana Ilayna Bil-khayr Wali-man asa'na Ilayhim Wali-man awsana Bil-du'a Wa nakhusu khususan Ila jami'i Mudarrisina Wa mu'allimina Fi hadhal fannina Fa'anallahu Bihim Wa bi'alumihim Fiddaarini Amin Shai'ulillahi Lahumul Fatiha Wa'allimina Wali-man asa'na Ok baik Bapak Ibu Ya seperti biasa Sebelum kita Melanjutkan materi kita baca dulu satu bab atau dua bab dari kitab Amsila Tosrivia sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di malam kemarin yaitu bab keempat kelima dan keenam karena malam kemarin kita sudah baca sampai bab ketiga nah sekarang kita mulai kita lanjutkan dari bab keempat sulasi mujarak kita baca bersama ya bapak ibu bismillahirrahmanirrahim fa'ila yaf'alu fa'lan wa ma'f'alan bersama bapak ibu sebagai latihan juga ya sebagai latihan untuk memperlancar tasrifat oke fa'ila yaf'alu fa'lan wa ma'f'alan fa'huwa fa'ilun wa dhaka ma'f'alun if'al la ta'f'al ma'f'alun ma'f'alun ga'ada oke isi malatnya tidak ada ya alima ya'lamu ilman wa ma'alaman fa'huwa alimun wa adhaka ma'lumun wa adhaka ma'lumun ga'ada wa jila ya'ujalu wa jalan wa ma'ujilun fa'huwa wa ajilun wa dhaka ma'ujulun ijallataw jal ma'ujilun ma'ujilun ga'ada ya'bisa ya'ibasu ya'basan wa ma'ibasan fa'huwa ya'abishun wa adhaka ma'ibusun ijallataybas ma'ibasun ma'ibasun ga'ada oh faya khufu khufan wa makhufatan fa'huwa alimun wa adhaka ma'ujilun wa adhaka ma'ujilun fa'huwa alimun fa'huwa alimun ma'ujilun ga'ada ha'baya ha'ubu ha'ibatan wa ma'habatan fa'huwa alimun wa adhaka ma'ibun ha'blatah ma'ahabun ma'habun ga'ada ga'ada radiyah ya'uburi ya'uburi dan wa ma'udotan fa'huwa alimun wa adhaka ma'udiyun irdola tardo marudun marudun ga'ada ga'ada khashiyah ya'khshah khashyatan wa makhshatan fa'huwa alimun wa adhaka ma'ashiyun irdola tardo marudun ma'akshan ma'akshan ga'ada wajiyah ya'uburi wajan wa ma'ujan fa'huwa alimun wa adhaka ma'ujiyun irdola tarja ma'ujan ma'ujan ga'ada kawiyah ya'khwa kuwatan wa makhwan fa'huwa qawiyun wa adhaka ma'quiyun ikhwala taqwa ma'quwalun ma'quwalun ga'ada ga'ada kawiyah ya'ruwa wajan wa marudun wa wajan wa marudun fa'huwa raiyanun wa adhaka ma'ujan irdola tarwa marudun marudun ga'ada asima ya'samu isman wa maksaman fa'huwa asimun wa adhaka ma'quwalun isamla ta'sam ma'samun ma'samun ga'ada ba'i sayab asumun iya ba'asan wa mab'asan fa'huwa ba'i sayab asumun wa adhaka ma'b'usun idh asla ta'bas ma'b'asun ma'b'asun ga'ada ba'i sayab asumun ga'ada ba'i sayab asumun ma'b'asun 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 fa'huwa ba'ariun wa adhaka ma'b'asun ibra'at ma'b'asun 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 ga'ada kita terbarukan aja ya bapak ibu kita baca malam ini satu bab aja insyaallah di pertemuan selanjutnya bab lima dan bab keenam nah mudah-mudahan ini khatam sampai akhir ya kita baca semua walaupun tidak sempat setoran masing-masing nah dengan membiasakan membaca ini ya lama kelamaan insyaallah nanti hafal sendiri dia nah kalau di pesantren itu sebelum mulai belajar itu kita biasanya baca ini secara bersama seperti barusan nah itu yang membuat walaupun gak dihafal secara sengaja nah lama kelamaan karena sering dibaca nah insyaallah nanti dia hafal sendiri nah itu manfaatnya Bapak ibu sebelum belajar kita baca bersama gitu ya oke tadi malam kita sudah selesai membahas rincian dari apa namanya dari tiga bab terakhir ya dari sulasi mujarab dan kita sudah preteli juga semua semua bab yang termasuk dalam sulasi mujarab khususnya bab keempat sampai ke bab enam ya bab fa'ila yafa'alu kemudian fa'ula yafa'ulu kemudian yang terakhir fa'ila yafa'ilu nah ini tiga bab terakhir dari sulasi mujarab jadi kalau kita simpulkan perbedaannya itu tipis ya perbedaan antar bab itu sangat tipis tipis perbedaannya hanya di harkat a'in fi'ilnya saja fa'ala yafa'ulu nah ini bab pertama fa'ala yafa'ulu bab kedua fa'ala yafa'ilu a'i yafa'ala yafa'ilu oke oke terus bab ketiga fa'ala yafa'alu a'a ya a'a nah kemudian bab keempat fa'ila yafa'alu mulai bab keempat itu fi'il ma'udhinya berubah ya kalau tiga bab pertama fi'il ma'udhinya selalu fa'ala 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 nah baru bab keempat nah fi'il ma'udhinya a'in fi'ilnya kasroh fa'ila yafa'al iya ya iya kemudian bab kelima fa'ula yafa'ulu yafa'ula yafa'ulu u'u domah a'in fi'il pada fi'il ma'udhinya dan mudareh nah bab yang terakhir itu fa'ila yafa'ilu kasroh i'i kasroh a'in fi'il pada fi'il ma'udhinya dan mudareh nah yang perlu bapak ibu hafalkan yang wajib itu adalah urutan bab nah jadi urutan bab jangan lupa ya fa'ala yafa'ulu fa'ala yafa'ulu fa'ala yafa'alu fa'ila yafa'alu fa'ula yafa'ulu kemudian terakhir fa'ila yafa'ulu nah urutan bab gak boleh lupa ya urutan bab harus hafal kemudian yang wajib hafal juga adalah tasrifan wazan ya tasrifan wazan yang nah yang ini nah ini sebagai modal sebenarnya sebagai modal kita dalam belajar jadi kalau seandainya kita ketemu dengan fi'il lain yang wazannya sama dengan misalnya fa'ala yafa'alu berarti kita tinggal menyamakan tasrifannya dengan tasrifan ini tasrifan wazan fa'ala yafa'alu fa'alan wa mafa'alan fahuwa fa'ilun wa zaka mafa'ulun if'al la tafa'al mafa'alun mafa'alun mif'alun misalnya kita ketemu dengan zahabah ya zahabah yadzhabu berarti nasrifnya zahabah yadzhabu zahaban wa mazhaban fahuwa zahibun wa zaka mazhubun izhab la tadhab mazhabun 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 milhabun nah seperti itu jadi apapun fi'il lain yang kita temukan di dalam teks Arab asalkan kita sudah hafal dengan tasrif wazan ini insyaallah nanti sekalipun binanya berbeda setidaknya kita sedikit banyaknya bisa mentasrif sedikit banyaknya bisa mentasrif nah nah kemarin kita ada tugas ya Bapak Ibu mudah-mudahan sudah dicobakan nah yang pertama alhamdulillah sudah sudah ya oke yang pertama alhamdulillah 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 artinya mencampur ya artinya mencampur oke nah pertama sebelum kita mentasrif kita pastikan dulu kira-kira alhamdulillah 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 Kenapa bab dua Karena dia sama Wazannya sama dengan Fa'layaf Berarti bab kedua Selasih Oke Sekarang sekalian Kira-kira ini bina apa Bapak ibu Bina soha Kenapa bina soha Semuanya Semuanya huruf soha Karena semua Semua anggota Semua huruf asalnya terdiri dari huruf Soha Ain huruf soha Zai Soha 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 Kalau bina soha Dan dia bab kedua Sulasi Mujerot Berarti Tasrifannya sama persis Dengan apa Sama persis Dengan Wa Wa Zan Gak ada perubahan Gak ada perbedaannya Sama persis Oke Berarti tasrifan Kita tasrifkan Bapak ibu Satu Dua Tiga Aza Aza Ya Zikun Ma'zikun 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 Benar Jadi kalau kita sudah hafal wazan Nah tinggal menyesuaikan saja Dia akan menyesuaikan sendiri Sebenarnya gitu Bu Jadi ini ibaratnya aplikasi gitu ya Aplikasi yang harus diinstal dalam fikiran kita Nah jadi nanti ibaratnya kayak Kita belanja di supermarket itu Kalau melihat ada alat gitu ya Mendeteksi harga itu Nah dia akan langsung terbaca Harganya sekian Ini dia bab kedua Sula si mujarat binasohi Nah otomatis dalam ingatan kita Dia bab kedua Sula si mujarat Kemudian binasohi Berarti tasrifannya sama dengan Sekali lagi Bapak Ibu kita tasrif Satu, dua, tiga A'zaqa ya'ziquu A'zaqun wa ma'zaqun Wa zaqa ya'ziquu Wa ma'zaqun Wa ma'zaqun I'zaqun I'zaqun Ma'zaqun Ma'zaqun Sekarang saya nanya Bapak Ibu A'zaqun Apa sih kotnya A'zaqun Fak Si kotnya isim fa'il Bagaimana cara menerjemahnya A'zaqun Orang yang di Orang yang di atau orang yang mencangkul Orang yang mencangkul Berarti isim fa'il ya Kalau isim fa'il menerjemahnya Orang yang Sekarang I'ziquu Apa sih kotnya Filamar Kenapa filamar Suwazan dengan I'ziquu I'ziquu Bagaimana cara menerjemahnya I'ziquu Cangkul Cangkul Oke sekarang Mi'zaqun Apa sih kotnya Isim alat Isim alat Nah isim alat Kenapa isim alat Karena Suwazan dengan Mif alun Karena suwazan dengan Mif alun Suwazan dengan Mif alun Oke Cara menerjemahnya Mi'zaq Alat mencangkul Alat untuk mencangkul Cangkul Cangkul itu Jadi bahasa haramnya Cangkul itu Mi'zaq 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 Nah seperti itu Oke seperti itu ya Nah saya kira Bisa semua ya Bapak Ibu Untuk serifnya Insya Allah Insya Allah Oke A'zaq Ya'zaq 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 Azqon ya Azqon Wa'ma'zaq Wa'ma'zaq'an Fa'huwa A'zaq'un A'zaq'un Wa'zaq'a ma'zaq'un 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 Wa'zaq'a ma'zaq'un Terus I'zaq'u 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 La'zaq'u 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 Ma'zaq'un 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 Mi'zaq'un 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 Nah ini gampang ya Insya Allah bisa semua Nah ini azako Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu So'ida Yasadu Sebelum kita tasrif Kita Kita munculkan dulu analisisnya So'ida Yasadu kira-kira Dia Bab keempat Bab keberapa So'ida Yasadu Bab keempat Bab keempat Sulasih Dari Sulasih Mujarot Oke Kenapa bab keempat Sewazan dengan Fa'ila Fahilu Kira-kira bina apa Bapak Ibu Bina So'hi Masih Bina So'hi Karena semua huruf asalnya Terdiri dari huruf So'hi So'ida Yasadu Su'udan Su'udan Nah ini yang perlu diperhatikan Masdar Sulasih Mujarot Itu sifatnya Sama'i Atau Sima'i Sama'i Di sini Fa'lan Kalau di Wazannya Fa'lan Jadi fa'lan Yang ada di Wazan Ini hanya berdasarkan Kebanyakannya Benar Kebanyakannya Fa'lan Tapi Tetap saja yang menentukan Masdarnya adalah Komus Jadi dalam Komus itu Masdar So'ida Yasadu Ini adalah Su'udan Ya Su'udan Bukan Su'udan Jadi Masdar Sulasi Mujarot Tidak bisa kita Bikin-bikin sendiri Ya Harus Berpatakan Kepada Komus Oke Sekarang Kita tasrifkan Bapak Ibu So'ida Yasadu Satu Dua Tiga So'ida Yasadu Su'udan Bapak Ibu Dan Oke Bahwa So'ida Su'idun Bapak Ibu Bapak Ibu Masudun Is Ad Is Ad Is Ad Masudun Is Ad Gak Ada Ingat Isim Alat Untuk Bapak 4 Isim Alatnya Kosong Berarti Tidak Ada So'ida Yasadu Isim Alatnya Gak Ada Di Sini Ya Hanya Sampai Isim Makan So'ida Yasadu Su'udan Wa Mas'adan Fahuwa So'idun Wadha Mas'udun Ya Is'ad La Tas'ad Mas'adun 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 Gak Ada Nah Gitu ya So'ida Yasadu Oke Bisa Semua Bapak Ibu Insya Allah Bisa Ustaz Bisa Oke Sekarang Sekalian Saya Tanya Yasadu Oke Cara Nergimahnya Yasadu Sedang Naik Sedang Atau Akan Naik Sedang Atau Akan Naik Oke Sekarang Mas'ad Mas'adun 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 Mas'adan Mas'adun Mas'adun Naik saja Jadi Mas'adun itu Ibaratnya kata dasar ya Cara Nergimahnya sama dengan kata dasar Tanpa diiringi oleh waktu gitu ya Oke Kemudian Is'adun Naiklah 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 Fi'il Amar ya Kemudian La Tos'ad Jangan Naik Jangan Naik Berarti sifatnya Fi'il Fi'il Nahi Fi'il Nahi Nahi Oke Kita Lanjut Sekarang Saka Yasuku Nah Ini ada tantangan sedikit nih Saka Yasuku Sawkan Menggosok artinya Kira-kira Ini berapa Bapak Ibu Saka Yasuku Bap 5 Bap 1 Bap 5 Ustaz Bap 5 atau Bap 1 Bap 1 Ustaz Bap 5 Ustaz Nah Ini Dia Bap 5 Sulasini Jarak Yeay Bap 5 Bap pertama maksudnya Ya Salah Mbak Aedu Senang ya Nah Dia Di PR saya Bap 5 Dia Bap pertama Fala Yaf Yaf Alu Yaf Alu Fala Yaf Alu Tapi kenapa Tidak sama Saka Yasuku Karena dia mengalami I'lal Karena dia mengalami I'lal Jadi asal Saka Saka ini asalnya adalah Sawaka Yasuku Jadi asalnya Sawaka Yasuku Yasuku Asalnya Yasuku Kan susah nyebutnya Yasuku Nah itu makanya Mereka menerapkan Kaedah I'lal Untuk Kalimat yang seperti ini Sawaka Yasuku Nah nanti ada Kaedah I'lal Berharkat Waw Huruf Ilat Dan Fatah Huruf sebelumnya Maka digantilah Waw Menjadi Alif Nah itu makanya Sawaka Berubah menjadi Saka Kemudian Yasuku Nah gimana I'lal Berharkat Waw Sementara Ada huruf Sohi Sebelumnya Yang sukun Nah Huruf Sohi Itu lebih Berhak Berharkat Daripada Huruf Ilat Maka dipindahkanlah Huruf Dommah Waw Kepada huruf Sebelumnya Maka Menjadi Yasuku Nah Yasuku Berarti dia Bab Bab pertama Solasi Mujabah Nah sekarang Kira-kira Bina apa Bapak Ibu Bina Ajwaf Waw Waw Bina apa dia Ajwaf Waw Kenapa Ajwaf Waw Karena Ain Fiilnya Berdiri dari Huruf Ilat Karena Ain Fiilnya Huruf Waw Ilat Ya huruf Ilat Huruf Ilatnya Waw Lebih Langsung Spesifik Binanya Ajwaf Waw Karena Ain Fiilnya Huruf Waw Sekarang Karena Binanya Ajwaf Apakah Tasrifanya Sama Dengan Fa'ala Yakhulu Bapak Ibu Beda Nah Disinilah Pentingnya Kita menghafal Mauzun Yang saya bilang Kemarin Kira-kira Kalau dalam Amsilah Apa Patokan Kita Dalam Tasrif Sakaya Sukuk Sona Yasun Kalau Seandainya Kita sudah Hafal Sona Yasun InsyaAllah Sakaya Sukuk Gampang Pertanyaannya Sona Yasun Gimana Tasrifanya Bapak Ibu Sona Sona Yasun Sona 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 Kalau sudah Hafal Itu InsyaAllah Gampang Saka Saka Satu Dua Tiga Sakaya Sosau Sosau Masukan Masakan Oh Masakan Pahuan Pahuan Masa Ikun Masa Masukun Masukun Lata Suk Masakun Masakun Misu Wahun Nah Gitu Ya Miswakun Saka Yasuku Sawkan Masakan Masakan Fahua Sa'ikun Wadha Kamasukun Suk La Tasuk Masakun Masakun Miswakun Sona Yasun Sona Sona Masakun Fahua So'inun Wadha Kamasun Sun La Tasun Masakun Masakun Miswan 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 Jadi penting Sekali Menghafal Mau Mau Zun Yang kemarin Yang kemarin Saya bilang Sunnah Mu'ak Nah disini Terlihat ya Terlihat fungsinya Terlihat fungsinya Buat apa kita menghafal Mauzun Yang berbeda-beda Bina itu Nah tujuannya Seperti ini Supaya Ketika ketemu Ketika ketemu Dengan Bina-bina Khusus Di bab Satu Misalnya Atau Di bab Dua Nah Sejadinya Kita sudah Punya Patokan Untuk Mentasrifnya Saka 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 Saukan Wa Masakan Fahuasai Kun Wadaka Masukun Suk Masuk Masuk Masakun Masakun Miswan Masonun Masonun Miswanun Oke Nah sekarang Kodda Ya Kuddu Memotong artinya Koddan Oke Nah ini masih Sama nih Ada tantangan juga Kira-kira Ini bab Berapa Bab Satu Bab Masih bab Satu Bab Satu Sulasi Mujarot Tapi gak sama Bapak Ibu Gak sama Dengan Dengan Wazan Kalau wazan Fa'ala Yaf Ulu Tapi ini Kodda Ya Kuddu Bina apa dia Bina Mudo'af Bina Mudo'af Ya Sulasi Kenapa Mudo'af Karena Ain Sejenis Karena Ain Fi'il Dan Lam Fi'il Sejenis Karena Ain Fi'il Dan Lam Fi'il Dari huruf Yang sama Sejenis Nah itu Makanya Disebut Mudo'af Sulasi Nah Sekarang Sama juga Dengan Yang Sakaya Sufu Kita Tidak Bisa Berpatokan Mentos Kodda Ya Kudu Kepada Wazan Ya Tidak Bisa Kenapa Gak Bisa Karena Binanya Berbeda 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 Kita Berpatokannya Kemana Kalau Enggak Kewazan Madaya Mudo' Kemauzun Kemauzun Yang Binanya Sama Dengan Dengan Kodda Ya Kud Ya Kud Nah Dalam Bap Pertama Salah Satu Muzun Adalah Madaya Mudu Madan Wama Madan Fahwa Madun Wazaka Mamdudun Muda Lata Muda Mamadun Mamadun Mimadun Mimadun Nah Oke Sekarang Kita Tesrifkan Kodda Ya Kud Satu Dua Tiga Kodda Ya Kud Kodda Mamak Koddan Bahwa Koddu Wazaka Makdudun Wazaka Makdudun Makdudun Kudda Lata Kudda Makdudun 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 Bukan Koddun Mada Makdudun 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 Kudda Yakudu Koddan Wah Makdudun Wah Koddun Wazaka Makdudun Kudda Lata Kudda Makkudun Makkudun mikodun iya Ustaz PR kokodun saya PRnya kokodun Ustaz kokodun bukan kokodun makodun ya jadi isim makan, isim zaman, sama isim alat itu mim awal makodun mikodun mamadun, mamadun mimad setengah setengah betul sekarang yang terakhir bapak ibu kira-kira kira-kira bab berapa dia? bab lima bab kelima surasi mejarat karena dia sewazan dengan fa'ula fa'ula yaf'ulu bina apa dia bapak ibu? kawabuha bina sohih kalau bina sohih insyaallah lancar semua ini bina sohih kawabuha berarti sama dengan fa'ula yaf'ulu kita tasrif bapak ibu kawabuha yaf'ulu kawabuha ini harus selalu dilatih jadi kalau Bapak Ibu buka kamus silahkan buka kamus sembarang saja halaman berapapun kalau ketemu misalnya dengan fi'il apapun, tasrih saja untuk latihan kalau Bapak Ibu buka Mahmud Yunus di halaman berapapun pasti ada fi'ilnya pasti ada satu bahkan mungkin sepuluh ada satu halaman itu kemudian kalau ketemu langsung saja tasrihkan untuk latihannya seperti itu misalnya jasha yajishu saya ketemu jasha yajishu berarti beberapa jasha yajishu bab kedua bab kedua berarti tasrihannya sama dengan fa'ala yaf'ilu sara yasiru sayran wa masih wa masiratan nah gitu jasha yajishu syaishan wa majishatan nah kemudian kemudian fahwa jayishun wadaka majushun jish latajish latajish kemudian majishun 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 sara yasiru sayran wa masiratan fahwa sayran wadaka masirun syir latasir masirun masirun mis syarun nah mis syarun nah seperti itu jadi buka aja kamus itu buka kemudian ketemu fi'il langsung tasrihkan ya nah tentunya setelah semua wazhan ini sudah kita hafalkan nah seperti itu kira-kira silahkan bapak ibu kalau ada yang apa namanya kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan dulu ustad iya silahkan pak pak yudin itu itu tadi apa kobahun ya ustad kobahun ya kobihun ya kalau kalau kita miripkan dengan kobahun ya tapi kalau dia sifat musyabbaha berarti kobihun ya kobihun gimana ustad dia isim fa'il juga pak ya isim fa'il juga cuma dia punya wazhan lain salah satunya adalah kobihun fa'ilun jamilun nah seperti itu nah jadi kalau seandainya kobahun juga gak masalah ya bisa dua karena di amsilah kalau gak salah ada ini di amsilah kobuha yakubuhu kalau gak salah ada bab keempat kobuha eh bab kelima ya kobuha yakubuhu kobuha oh gak ada oh gak ada ya nah berarti apa ya boleh disamakan dengan apa wazannya pak ya fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun atau kobahun nah kobihun juga ada ya kobihun ya kalau kobihun artinya orang yang orang yang keji ya orang yang perbuatannya jahat gitu ya keji nah seperti itu pak baik berarti apa pak isim fa'il itu seperti masdar juga ya bisa bisa lebih dari satu nah isim fa'il isim fa'il itu nanti bisa juga dia berupa sifat musyambah namanya pak ya maknanya sama dengan isim fa'il tapi kalau sifat musyabbah itu nanti ada wazan-wazannya jadi ada wazan fa'ilun ada wazan fa'alun kemudian ada wazan af'alu ya ada juga kemudian fa'ilun nah gitu jadi ada empat itu nanti di ilmu nahu juga akan kita bahas insyaallah ada amsilah mubalaghah kemudian ada sifat musyabb musyabbah iya terima kasih banyak ya sama-sama oke silahkan bapak ibu yang lain yang penting paham ya yang penting paham dulu bapak ibu cara kerjanya paham jadi kalau kalau mencari di kamus kalau ketemu dengan su'udan berarti kita mencarinya di 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 bab apa kira-kira bapak ibu su'udan nah di fi'il ma di fi'il madhinya yaitu sa'idah ya walaupun kita ketemu dengan isi dengan isi mafulnya misalnya mas'udun ya mas'udun berarti untuk mencari maknanya harus kita kembalikan dulu kepada sulasi apa kepada fi'il fi'il madhinya nah sa'idah ya sa'adu oke kira-kira bisa dipahami bapak ibu bisa ya insya'Allah bisa oke baik nah sekarang kita tambah sedikit bapak ibu kalau kita kalau dua minggu terakhir kita selesai membahas wazan yang pertama itu wazan sulasi mujarrat yang jumlah wazannya ada berapa ada ada enam enam nah sekarang kita akan lanjut satu wazan saja yaitu wazan rubai mujarrat wazan rubai mujarrat sekarang rubai mujarrat ada sulasi mujarrat ada rubai mujarrat mujarrat oke nah ini insya'Allah mudah bapak ibu yang pertama kita mulai dari istilah dulu rubai mujarrat mujarrat nah kalau sulasi mujarrat ya yaitu fiil yang jumlahnya sulasi apa itu sulasi tiga ya kalau rubai empat kalau rubai artinya nisbat kepada empat berarti rubai itu empat kemudian kalau mujarrat tiga kalau mujarrat tiga yang dikosongkan atau yang dikosongkan ya isi maful dia yang dikosongkan yang dikosongkan dari apa maksudnya bapak ibu huruf ilat yang dikosongkan dari huruf tambahan nah bukan huruf ilat dari tambahan berarti rubai mujarrat ini semua hurufnya berstatus asli tidak ada huruf tambahan ya tidak ada huruf tambahan berarti dia setara dengan sulasi mujarrat sebenarnya kalau sulasi mujarrat kata dasar yang huruf fiilnya tiga huruf maka rubai mujarrat adalah kata dasar yang jumlah hurufnya empat huruf dan semuanya berstatus asli jadi kalau kita melihat di kamus nanti langsung yang kita cari itu adalah huruf pertamanya ya huruf pertama oke nah sekarang apa pengertian rubai mujarrat secara istilah ya rubai mujarrat secara istilah adalah salah satu wazan fiil ya dimana fiil maudinya terdiri dari empat huruf dan semuanya berstatus sebagai huruf asli asli nah kalau huruf asli berarti dia sebagai apa masing-masingnya sebagai fa fiil fa fiil ain fiil lam fiil pertama lam fiil pertama dan lam fiil kedua lam fiil kedua tanpa ada huruf tambahan huruf tambahan ini tanpa ada huruf imbuhan kalau bahasa kitanya ya bahasa Indonesia tanpa ada huruf tambahan nah contohnya ya contoh untuk rubai mujarrat ini adalah atau wazannya adalah fa lala ya fa fa lala nah fa lala semuanya adalah huruf asal ini fa lala nah apa contohnya salah satu contohnya adalah dah dah roja nah dah roja ya dah roja artinya mengelindingkan dah roja berarti dah roja kalau kita ingin melihat maknanya di kamus kita mencarinya di bab apa kira-kira bapak ibu dah roja bab pertama di bab dal ya di huruf di huruf dal ya karena derjat rubai mujarrat itu sama dengan sulasi mujarrat ya dia sama-sama kata dasar gitu ya sama-sama kata kata dasar bedanya kalau sulasi mujarrat tiga huruf tapi kalau rubai mujarrat itu empat huruf nah dah roja oke apa contoh lain bas mala nah jadi sebagian contoh atau mauzun untuk rubai mujarrat ini ada juga yang yang berbentuk akronim ya yang berbentuk akronim akronim itu singkatan jadi ada kalimat panjang ya misalnya seseorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim kalimat itu bisa dipendekkan menjadi apa bas bas apa arti bas mala bapak ibu bas mala dia seorang laki-laki telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim jadi terjemahnya panjang ini bas mala apa terjemahannya bas mala dia seorang laki-laki telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim nah itu makanya ya sebahagian mauzun untuk rubai mujarrat itu dia berbentuk akronim akronim itu singkatan singkatan dari sebuah ungkapan jadi bas mala adalah singkatan dari bismillahirrahmanirrahim nah kemudian hamdallah sama pak ya hamdallah apa arti hamdallah dia laki-laki dia seorang laki-laki telah mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim nah biasanya kita kalau nutup acara kan mari kita tutup acaranya dengan membaca hamdallah nah hamdallah itu masdar sebenarnya dari hamdallah hamdallah yuhamdilu hamdallah tan nah hamdallah tapi biasanya masing-masing pakai ditambahi ha'i ya bas mala hamdallah apa salah itu gak masalah bu itu dia berbentuk masdar ya jadi bas mala itu masdar benar itu jadi mari kita lah gitu ya bukan lah ini kan bas mala bukan bas mala ya berarti kita mengucapkan itu dalam bentuk masdar jadi benar itu jadi mari kita awali materi hari ini dengan mengucap bas mala itu bismillahirrahmanir min rahim mari kita akhiri dengan hamdallah alhamdulillahi rabbil alami jadi gak masalah bu benar itu jadi gak mesti dengan hamdallah ya bukan mari kita awali dengan bas mala bukan tapi dengan bas bas mala gitu juga dengan misalnya mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil alim apa bahasa harapnya hawkola panjang ya mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil alim bahasa harapnya cukup dengan hawkola mari kita baca hawkola bersama-sama nah gitu hawkola berarti la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil alim oke terus ada lagi jalbaba kalau jalbaba bukan singkatan kalau jalbaba dia bukan masuk bab ini nanti dia masuk bab namanya mulhaq birrubai jalbaba jadi setelah bab ini nanti jalbaba artinya menarik jalbaba kemudian haifala apa itu haifala apa itu mengucapkan hai halal falah hai falah hai sholah apa hai sholah hai halal sholah hai halal sholah kalau sabhal kira-kira apa bapak subhanallah mengucapkan subhanallah il-azim subhanallah sabhal yusab yusab nah seperti ini jadi sebahagian mauzun yang masuk dalam bab ruba'i mujarat ini itu dia bersifat akronim ya dia berbentuk akronim ya singkatan dari sebuah ungkapan yang panjang kemudian disingkat sehingga dia mirip apa sehingga dia berjumlah empat huruf gitu dia menjadi fi'il madhi nah seperti ini ini disebut dengan wazan rubai mujar mujarat nah contoh lain kol-kola nah ini masuk juga ya kol-kola kol-kola nah itu fi'il madhi kol-kola kol-kola yukol kilu kol-kolatan kol-kola nah jadi kol-kola itu masdar dari kol-kola kol-kola kubro kol-kola sukro ya atau zal-zala 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 yuzal-zilu zal-zala dalam Quran ada surat zal-zala zal-zala idha zul-zilatil ardu zil-zala nah zal-zala ini rubai mujar mujarat zal-zala artinya apa ustad zal-zala mengguncang atau terguncang zal-zala itu guncangan artinya itu kan ayat tentang hari kiamat itu ayat tentang apa peristiwa hari kiamat itu idha zul-zilatil ardu zil-zala ketika bumi diguncangkan dengan sempurna guncangan maksudnya dengan guncangan yang sangat keras dan bumi mengeluarkan kandungannya artinya pecah bumi itu zal-zala ini diantara mauzunnya jadi kalau mauzunnya banyak ada dahroja ada basmala hamdala hawkala haifala sampai kepada zal-zala sekarang kita akan kenal rinciannya rincian dari wazan rubai mujara ustaz kalau yang tadi azan yang as-salatu khairu minan naum ada singkatan enggak ustaz kalau as-salatu khairu minan naum sependek yang saya tahu enggak ada jadi gini jadi enggak semua ungkapan itu bisa ada bahasa pendekannya ini berdasarkan penggunaan yang ada di bahasa atau di lisan orang Arab kalau seandainya mereka memendekkan baru kita ngikuti tapi kalau mereka enggak membuat bahasanya kalau mereka enggak membuat singkatan berarti kita enggak bisa bikin-bikin sendiri enggak bisa ini ada ungkapan nih kita bikin sendiri kalau enggak ada di kamus enggak bisa karena yang punya bahasa itu kan orang Arab artinya yang punya otoritas mencipta bahasa itu adalah mereka jadi kalau enggak ada singkatan enggak bisa kita paksain misalnya kira-kira kita singkat dengan apa salchoma misalnya salchoma yusalkhimu assalatu khairu minan enggak bisa enggak bisa enggak bisa kalau enggak kita temukan singkatan itu dalam teks atau dalam kamus nah berarti kalimat itu tidak ada akronimnya atau tidak ada singkatannya nah seperti itu tapi kalau yang ada seperti ini ya basmala ada hamdala ada hawkola juga ada nah seperti itu terima kasih banyak Ustadz ya sama-sama nah sekarang kita akan masuk rincian ya nah rincian ini nanti bergunanya ketika kita analisis ya Bapak Ibu jadi mungkin sebagian ada yang nanya ya ini buat apa diperteli masing-masingnya sedetail ini gitu tujuannya adalah buat analisis nanti setelah selesai kita akan munculkan ada istilah namanya tahli lusiyakoh ya menganalisis sirot kalau dalam ilmu nahu kita menggunakan PHTA JFH maka dalam ilmu suraf ini nanti kita ada juga rumusan analisisnya bahkan lebih banyak ya lebih banyak dari PHTA dan JFH nah bahannya apa nah bahan untuk analisis itu adalah rincian masing-masing Bapak ini nah sekarang kita coba perkenalkan rinciannya yang pertama wazan ya Bap Rubai Mujarat ini hanya ada satu bab ya hanya ada satu satu bab atau satu wazan bab ini atau pola ini hanya ada satu wazan saja oke dia hanya ada satu kalau surasi Mujarat ada enam ya kalau Rubai Mujarat hanya satu apa wazannya faklalayufaklilu ya faklalayufaklilu oke faklalayufaklilu oke sekarang mauzun atau kata yang mirip dengan faklalayufaklilu apa wazannya dahraja berarti yang di atas tadi ini semuanya adalah mauzun mauzun faklalayufaklilu dahroja dahriju dahriju dahroja dahriju oke contoh lain sabhalang oh iya sabhalang gak mesti yang ada di amsilah mbak ya gak mesti boleh yang lain oh iya juga amsilah cuma satu ya jahil babadoah jam silah banyak bu kalau jahil babadoah itu mulhaq birrubai bu nanti ya jadi faklala ini nanti ada dua ada faklala yang rubai mujarrad kemudian ada faklala yang mulhaq birrubai nah yang mulhaq itu setelah ini nanti nah ini bu dulu kan ada wazan sulasi mujarrad kemudian ada wazan rubai mujarrad nah kemudian yang ketiga ada wazan mulhaq birrubai nah jadi faklala dikit bu gak sebanyak huruf jer kalau huruf jer 20 kalau huruf jer 20 kita hafal ya masa yang 10 ini gak hafal nah huruf jer 20 nah berarti ini dikit ini 10 nah jadi yang ketiga nanti kita akan masuk wazan mulhaq birrubai nah salah satu wazannya adalah fa'lala juga tapi disana ada huruf tambahannya kalau fa'lala yang ini semuanya bersatus huruf huruf asli tidak ada huruf tambahannya kedah roja yudah harju sab hala yusab 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 hilu sab hala yusab hilu atau zal zala zal zala yusab hilu oke zil zala zal zala oh yusab zilu ya ini ustad ada ustad shal shala bisa shal shala ya shal shala yusab hilu banyak contohnya kalau yang ruwa'i mujarot zal zala yusab hilu kol kol yukol kilu fal fal yufal filu nah itu ada semua di amsilah tasrif oke nah sekarang kita masuk nama bab oke kalau dalam sulasi mujarot nama bab kita ambil dari apa bapak ibu wazan nah dari wazan ya nah mulai dari rubai mujarot sampai kepada bab yang ke 38 nanti itu nama bab diambil dari masdar ya nama bab diambilkan dari masdar wazan nah sekarang karena wazan dari bab rubai mujarot ini fa'lalayu fa'lilu fa'lalatan ya masdarnya fa'lalatan berarti nama babnya adalah bab fa'lalatan nah bab fa'lalah ya bab fa'lalah berarti kalau saya sebut bab fa'lalah berarti bab apa namanya atau bab apa dia bab rubai mujarot nah bab rubai mujarot mujarot nah jadi nama bab itu diambil dari masdarnya ya ya fa'lalayu fa'lilu fa'lalatan berarti nama babnya adalah bab fa'lalah oke nah sekarang tanda bab kira-kira apa tanda babnya kalau selesih mujarot ain fi'ilnya fatah pada fi'il maudhi dan tumah pada fi'il mudhore itu kan au tapi kalau ini gimana caranya apa tanda babnya nah tanda babnya fi'il maudhinya terdiri dari empat huruf dan semuanya berstatus huruf asli berstatus huruf asli nah jadi bahasanya agak beda dengan tanda bab untuk surah si mujarot ya jadi tanda babnya fi'il maudhinya terdiri dari empat huruf dan semuanya berstatus huruf asli nah ini tanda babnya oke kemudian fa'edah sebahagian besar mauzun yang masuk ke rubai mujarot itu fa'edahnya adalah muta'addi ya artinya dia butuh kepada objek sama dengan sulasi mujarot dan hanya sedikit yang fa'edahnya lazim ya yang fa'edahnya lazim artinya tidak membutuhkan objek objek nah contoh yang muta'addi salah satunya salah satunya misalnya abu tiga-kira bacaannya apa bapak ibu atau kita ganti ya dengan menggunakan film udhore yudah oke yudah riju fa'ed abul hasani hasana atau hasanu hasani ya mudha'afun ilaih sesudah sesudah isim yang enam itu selalu menjadi mudha'afun mudha'afun ilaih berarti abul hasani oke maaf ulbi al-hajaro minal jabali minal jabali ya yudah riju abul hasani al-hajaro minal jabali abul hasan menggelindingkan batu itu minal jabal dari dari gunung maksudnya dia mendaki kemudian dia melihat batu kemudian dia gelindingkan nah yudah riju abul hasani al-hajaro minal jabali nah disini yudah riju kira-kira faedahnya apa bapak ibu yudah riju faedahnya muta'adi ya muta'adi kenapa muta'adi karena masih membutuhkan karena disini ada maf'ul bihnya ya dan kalau tidak ada maf'ul bihnya justru kalimatnya tidak sempurna gak bisa dipahami ya abul hasan menggelindingkan apa yang kita nanya apa yang dia gelindingkan gitu nah dengan adanya al-hajaro maka sempurnalah makna yudah yudah hariju ya abul hasan mengelindingkan batu dari atas gunung nah sementara kalau lazim nah lazim banyak contohnya misalnya 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 seperti ini kita bacaannya apa bapak ibu bapak ibu basmala muhammadun dun basmala muhammadun dun kobla 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 dirosatan sesudah kobla dia selalu mudofun ilaih berarti kobla dirosatin atau dirosati dirosati dia mudof berarti dirosati tidak boleh tanuin kemudian mudofun ilaih ilmu ilmu atau ilmi ilmu mudofun ilaih ilmi mudofun ilaih itu jir kemudian selain dia mudofun ilaih dia juga mudof dari asar berarti ilmis sorfi ilmis sorfi kenapa sorfi majurur mudofun ilaih dari ilmi nah ini ada empat kata ini semuanya mudof mudofun ilaih mudof 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 ilaih kobla posisi aslinya sebagai zorof zorof zaman sampingannya sebagai mudof dari dirosati bapak ibu kemudian dirosati sebagai mudof ilaih dari kobla sekaligus menjadi mudof dari ilmi nah ilmi menjadi mudofun ilaih dari dirosati sekaligus menjadi mudof dari asarfi nah jadi disini ada empat kata yang berturut-turut menjadi mudof dan mudofun mudofun ilaih nah jadi muhammad membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum belajar ilmu soh ilmu soh nah seperti ini jadi basmala disini apakah punya maf'un bapak ibu basmala punya punya atau tidak ini lazim ya lazim tidak punya kalau lazim tidak punya ini hanya sebatas tambahan saja keterangan jadi muhammad membaca basmala sebelum belajar ilmu soh nah gitu jadi kalau basmala itu faedahnya lazim tapi kalau dah roja yudah riju itu faedahnya muta'ad muta'addi ya berarti dia butuh kepada objek oke nah sekarang ya kita akan tasrifkan wazannya sebagai tambahan dari solasi mujarat ya nah bagaimana cara tasrifannya oke fa lala film modinya adalah fa fa lala kemudian mudareknya yufa lelu fa lala yufa lelu masdarnya bu fa lalatan fa lala fa lalatan nah masdarnya dua ini satu lagi fi lalan ya fi lalan jadi masdarnya dua fa lala yufa lilu fa lalatan wa fi lalan ya kemudian masdar mimnya mu fa lalan ya mufa mufa lalan oke kemudian isim fa'il fa huwa mufa lilun ya mufa lilun nah isim fa'ilnya wazaka mufa lalun mufa lalun jadi kalau isim fa'il mufa lilun kalau isim fa'ilnya mufa lalun ya oke fi lamarnya fa'il lalun nah fi lamarnya fa'il ya fa'il oke kemudian fi lalahinya latul fa'il latul fa'il lalun kemudian isim zaman mufa lalun sama dengan isim maful ya mufa lalun isim makannya mufa lalun isim ala kosong jadi isim alat kosong semua mulai tadi bab keempat sunasi mujarat sampai seterusnya itu isim alat tidak tidak ada tidak ada oke seperti ini fa'il 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 lalatan wafi' lalan wafi' wafi' lalan fa'u' wafi' lalun wadaka mufa' lalun fa'il lalatul fa'il mufa' lalun mufa' lalun nah ini lebih mudah sepertinya dari sulasi mujarat oke nah untuk memudahkan kita punya nada khusus juga beda dengan yang sebelumnya bagi bapak ibu yang pernah ikut sudah tahu nadanya nadanya seperti ini fa'il lalayu fa'il fa'il lalatan wafi' lalan wamufa' lalan fahuwa mufa' lilun wadaka mufa' lalun fa'il lalatul fa'il mufa' lalun mufa' lalun nah gitu ya jadi isi malat gak usah kita gak usah kita baca gak adanya nadanya sudah benda nadanya sudah beda lebih mudah ini kita coba bapak ibu fa'il lalaya fa'il lalayu fa'il lalatan wafi' lalan wamufa' lalan fahuwa mufa' lalun wadaka mufa' lalun fa'il lalatu fa'il mufa' lalun mufa' lalun sabhala 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 Nah gitu ya Insya Allah mudah ini Langsung hafal sepertinya Oke Nah ini rincian untuk Rubai Mujarrat Bapak Ibu Kalau sulasi Mujarrat Kita butuh dua hari Atau berapa hari kemarin ya Tapi kalau Rubai Mujarrat Nah ini cukup Satu kali pertemuan selesai Karena babnya cuma Satu Cuma sedikit Oke Nah kalau Manerjemah sama ya Zal-zala mengguncangkan Nah kalau muzal-zil Apa terjemahannya Bapak Ibu Muzal-zilun Yang mengguncangkan Zat yang mengguncangkan Atau orang yang mengguncangkan Zal-zil Guncangkanlah 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 Karena dia fi'il Fi'il lamar ya Fi'il lamar Kemudian Yubas Milu Apa terjemahnya Yubas Milu Berbismillah Berbismillah Yubas Milu Sifatnya apa Pak Yubas Milu Ilmu Dore Berarti cara nerjemahnya Sedang Sedang Atau akan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah dia Seorang laki-laki Sedang Sedang Atau akan Sedang atau akan Mengucapkan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti itu Jadi menerjemahnya Sesuai dengan Wazan ini ya Sesuai dengan Apakah dia fi'il maudhi Apakah dia Isim fa'il Ataupun fi'il amar Nah Tetap saja Yang menjadi patokan Adalah fi'il Maudhinya Kalau sudah Hafal dengan Sigot-sigot ini Nah insya Allah Secara otomatis Kita akan hafal Kalau dia Zal-zil Nah kita otomatis Menerjemahnya Dengan Guncangkan Guncangkan Kemudian Muzal-zalun Atau yang Diguncangkan Berarti dia Isim maf'ul Nah disini Kebetulan banyak Yang sama ya Ada empat Yang sama Mufa'lalun 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 Ada masdarmim Isim maf'ul Kemudian isim zaman Dan isim makan Nah ini Seperti yang Sudah-sudah Yang sudah pernah Kita jelaskan Walaupun Sigot-nya sama Tapi dalam Penggunaan Nanti dia akan Dipengaruhi oleh Lahik Dan sabik Atau yang disebut juga Dengan konteks Kalimat Kalau lahik Itu adalah kalimat Yang sesudahnya Kalau sabik Itu adalah kalimat Yang sebelumnya Nah jadi kita Pasti tahu nanti Berdasarkan siak Atau berdasarkan Konteks itu Apakah Mufa'lalun Ini masdarmim Apakah dia isim Muf'ul Ataukah isim zaman Isim makan Pasti ya Pasti ada siaknya Gak mungkin Dia Hanya satu kata Saja Kalau satu kata Ya benar Kita gak bisa Bedain Tapi kalau dia Sudah berada Di dalam rangkaian Kalimat Nah insyaallah Itu gampang Dibedakan Nah seperti itu Oke kira-kira Bisa dipahami Bapak Ibu Terakhir sebelum kita Selesai Boleh kita baca Bersama Wazan dan mauzun Dari Rubai Mujarat Ini ya Karena dia sedikit Kalau gak salah Sebagai penutup Bapak Ibu Kita baca bersama Tasrif Wazan Dan beberapa mauzun Dari Rubai Mujarat Oke kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terjadi Badjamayu Tarjimu Tarjamatan Wadir Jaman Wamu Tarjaman Fahuwamu Tarjimun Wadhakamu Tarjamun Tarjimla Tutarjimu Tarjamun Tarjamun Waswasayu Waswisu Waswasatan Wawiswasan Wamu Waswasan Fahuwamu Waswisu selamat menikmati 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 seperti itu Oke, seperti itu Iya Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Masih ada yang lain? Sudah ya? Oke Nah, untuk malam ini mungkin kita cukupkan Insya Allah minggu depan Kita lanjutkan dengan Nanti saya akan memperkenalkan Tata cara mentahlil siroh Insya Allah minggu depan kita jelaskan Sekaligus kita nambah Wazan-wazan mulhaq birruba'i Insya Allah Oke, sampai disini kita akhiri dengan Hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala'ilaha'ilaha'ilaha' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Iya, sama-sama Pak Oke, izin saya tutup Bapak Ibu Naam, Ustaz Terima kasih banyak Ustaz